Pemerintah Kabupaten Mimika Respon cepat tanggap melalui Dinas Sosial, Dinas BPBD dan OPD Lintas Sektor lainnya menyerahkan bantuan bahan makanan bagi warga Mimika terdampak bencana banjir akibat curah hujan tinggi di Kabupaten Mimika. Dalam kesempatan tersebut bantuan diserahkan langsung secara simbolis PJ Sekda Mimika Petrus Yumte mewakili bupati bagi korban banjir di wilayah Distrik Wanya Kelurahan Kamorojaya, khususnya bagi warga masyarakat yang tinggal di RT 31, 32, 34 dan 35 kompleks belakang kuburan Satuan Pemukiman I, yang rata-rata berasal dari suku Enduga dan suku Amungme. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 1.125 kg, minyak goreng, telur, air mineral, susu formula dan lainnya bagi 60 kepala keluarga terdampak di wilayah RT 31, 32, 34 dan 35 distrik Wanya Kelurahan Kamorojaya. Dalam kesempatan tersebut dikatakan PJ Sekda Mimika Petrus Yumte, musibah banjir akibat curah hujan tinggi di Mimika juga terjadi di beberapa wilayah lainnya, yaitu di Miyoko, Aikawapuka, Mimika Timur dan lainnya yang juga akan direspon cepat oleh pemerintah daerah. Mimika ini beberapa hari ini hujan, beberapa bulan ini dan bulan-bulan ini bulan hujan bagi pemerintah dan Mimika. Dan tahun ini kayaknya rame sekali tempat yang kebanjiran. Keadilan saya, teman-teman OPD terkait sosial penambulan bencana dan yang lain adalah bagian dari keadilan pemerintah daerah untuk bersama-sama melihat, meringankan beban yang teman-teman alami sementara karena cuaca. Jadi yang saya mau sampaikan buat kita semua, terutama Pak Distri, di depan dengan gula, kalau ada bencana rumah kebakaran, kebanjiran, gempa, 1x24 melapor kepada Bupati, tembusan kepadanya, jadi sial dan ini terkait, paham ya? Saya kemarin sudah terikaskan juga di Iwakan, camat ini putar sana, hiling sana, kita cari dia pun susah. Nanti wartawan tulis baru, seolah-olah pemerintah, tidak ada. Padahal pemerintah itu ada, pemerintah siapa? Lurah, RT, camat, itu pemerintah. Jadi saya kasih ingatkan kembali Pak Distri, tolong pantau benar kondisi masyarakat kita. Tidak boleh ada wangga negara kabupaten Mimika yang tercecer dan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Buat apa, kita orang ada di kampung, di distrik, aparat itu diperhatikan oleh saksi tangan saja pemerintah. Supaya jangan ada warga negara Republik Indonesia, warga kita yang ada di sini. Dianggap, dianggap kirikan, dibiarkan, tidak ada. Pemerintah melihat semua orang yang ada di sini. Karena itu, dari teman-teman distrik, Pak Lurah, saya harap ini satu-dua kejadian. Kemagapura sama, kita di laporan dengan orang lain, pasti sana ada camat. Kami di Dinas Sosial sudah pernah briefing kepada camat. Kalau ada bencana, segera bikin laporan ke Bupati. Karena Bupati itu penunggap utama penanggulang bencana ke Bupati. Kami di dalamnya ada Sosial, ada BPD, ada Dinas Peru, ada Dinas Kesehatan. Karena kebencanaan ini tidak hanya bicara makan dan minum. Bicara obat, bicara rumah, bicara jalan. Dan itu Bupati punya otoritas untuk mengholt semua yang terlibat di dalam. Karena itu, ke depan, kalau ada yang bencana, harap itu teman-teman di distrik, Lurah RT, Pak RT, gerak cepat laporan percamat. Jangan sampai ada orang lain yang datang ngelesem, media, ada warga mandiri jaya, Mereka laporan kena banjir, tetap boleh. Pemerintah ada. Kita sepakat, ya. Pasal uang besar, kesempatan orang, saya semua-mereka bisa. Sejauh pemerintah, sanggup, saya kira pemerintah kita siap. Itu bencana, itu pasti. Jadi saya ulang, ini bencana ini tidak hanya kejalan makan, minum. Ada pengobatan, ada rumah, ada hal-hal lain. Kenapa laporan itu penting? Bupati, Bupati mulai memerintahkan, lihat. Sampaikan kesulitannya. Apa kesulitannya? Oh, kami kurang makan. Oh, kami kurang obat. Jangan kecepatan, cepat. Oh, jalan ini karena jembatan, 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 pelu turun. Nah, itu maksudku. Karena itu, sinergi dan cita, di mana teman-teman distrik, Lurah, Kampung, RTE itu, mata-mataan kaki tangan di pemerintah. Ini model yang begini kan, kita baku kasih tahu ini. Saya juga dengar dari siapa. Oh, di sini ke apa? Kita bisa. Di sini, ada orang camat. Ada lurah, ada kepala kampung. Jadi, harap ini saya tegaskan, karena bukan hanya di sini. Tembangapura terjadi, Iwaka berapa bulan lalu terjadi, kita cari camat khususnya apa, tapi ini datang. Kemudian, apa? Tembangapura. Saya ragi mudah ini, kita harus dengan laporan. Capa kurang melapor terbaik? Tertulis, bukan lapor bicara saja. Tertulis, sekian korban, ini begini rumah, itu data kita. Karena apa yang dina sosial, BPD, dina sosial, kita dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Sehingga penerimakan keperluan yang pemerintah buat, walaupun dia tidak banyak, tapi minimal pemerintah hadir. Untuk apa yang kita alami. Dan ini yang saya sampaikan di depan, Pak Camat, harap itu menjadi perhatian untuk kita semua, ada yang lurah, untuk kita selalu muka. Berhati-hati hal seperti ini. Ini baru kita bicara, apa ini, bencana. Belum bicara anak sekolah, tidak sekolah. Belum bicara stunting. Banyak masalah yang harus kita backup di pemerintah paling bawah. Kemudian, kalau kemarin kebanjiran ini, kalau ada rumah yang rusak, difoto, dilaporkan, KTP-nya ini, disampaikan ke bupati. Nanti, ke depan, nanti, Pak, bisa bantu, kita lihat, kalau banjir rusak, kalau kebanjiran, atau apa, ya mungkin ke depan, kita bisa programkan, apakah apa, rumah, atau bahan baju, bahan material, kuat yang rusak karena banjir. Jadi, hari ini, saya dan teman-teman, saya hadir di sini. Setelah ini, mereka pikir, dina sosial, dina penanggulan berkana, ada beberapa titik lain, yang, Myoko, Aik Mungga, Aik Wapuka, mana lagi, itu lagi. Lalu, Hirpau, apa ini, di bawah ini, sederwasikan. Nah, itu, itu ada terendam juga di bawah. Nanti, setelah ini, kita juga berpikir tentang orang juga. Bagaimana caranya untuk, terutama untuk yang tidak tangkap darurat dulu. Jadi, hari ini, saya dan teman-teman ini, mewakili Bawupati, hadir di sini, dalam rangka, memberi, perhatian dari pemerintah, ke, saudara-saudara kita yang ada di sini. Oke, teman-teman media yang hadir, jadi hari ini, pemerintah hadir melalui, kami juga terkait, untuk mendistribusikan, untuk mendistribusikan, bantuan terkait, dengan penanian bisnis sana hari ini, beras 1 ton, 125 kilo, untuk 60 kakak yang terdampak di, RT-31, 32, 34, 35, 34, 35, di, listrik, Wania, Kelurahan, Ramonjaya. Mungkin itu yang kami sampaikan, beras, 1 ton, 115 kilo, ditambah, sembako, minyak goreng, minyak goreng, telur, air mineral, dan kopi gula, yang ini, pasti tidak cukup, tapi harus dicukupkan, untuk waktu-waktu darurat, namanya tanggap darurat, bukan lokasi makan, satu tahun, bukan, tanggap darurat, artinya emergensi, dimana, susah, itu pemerintah hadir, demikian, teman-teman media, yang bisa dikubikasikan, dengan baik, dan apa, jadi pahaya ini, karena pemerintah lain, berpikir, tidak terdampak, tidak sama, sementara kami, ada koordinasi internal, terkait dengan support, halal seperti ini, kami juga akan coba, koordinasi juga, untuk distrik-distrik jauh, untuk melihat, pokok Fimda, misalnya dari, kores, atau dari danim, atau dari mana, saya berpikir, mereka ada untuk support, support apa, akan bersama tim, dan pemerintah daerah, untuk bergerak, seperti distrik, Agi Moga, dan beberapa distrik lain, ini rangkaian, ini juga, teman-teman, kami sudah lakukan juga, di Jembanggapura, lagi pulang lalu, tidak sosial, teranggungan bencana, sudah ke Jembanggapura, rongsor, segala macam, ini jelas, supaya kita semua tahu, bahwa, saya yang ngomong dari awal, pemerintah, hadir dalam, apa yang kita lakukan, BNM, benang-benang bencana, atau tanggal darurat, Tim Liputan Papua MCTV